Pada apel upacara Hari Kesadaran Nasional 17 September 2019, Wakil Bupati Tabalong yang bertindak sebagai inspektur upacara mengapresiasi berbagai pihak yang telah mendukung terlaksananya tertib berlalu lintas di Tabalong. Hal tersebut didasari atas pencapaian Tabalong yang kembali mempertahankan Piala Wahana Tata Nugraha untuk kategori kota kecil dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Wakil Bupati juga mengatakan, angkutan pelajar yang dimiliki Tabalong telah menjadi pioner di Kalimantan Selatan dalam usaha mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, khususnya bagi kalangan pelajar. Kedepan pihaknya berharap, Dinas Perhubungan dan Diskom Info Tabalong membuat robosan dan inovasi yang dapat memudahkan pelajar dan masyarakat umum untuk memanfaatkan transportasi publik di Kabupaten Tabalong. Angkutan pelajar yang kita miliki telah menjadi pioner di Kalimantan Selatan dalam usaha bersama mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, khususnya bagi kalangan pelajar. Setelah apel upacara Hari Kesadaran Nasional bulan September selesai, Wakil Bupati Tabalong bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menyerahkan bantuan kesejahteraan bagi anggota korpori Tabalong. Penyerahan meliputi bantuan bagi yang meninggal dunia, istri atau suami yang meninggal, purna tugas, rawat inap, mutasi, dan mesibah kebakaran. Syarif Fidayat, TV Tabalong melaporkan.